hai 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 semuanya Assalamualaikum bertemu kembali dengan saya Roman Express Tio masih dalam rangkaian tutorial mengenai Excel masih di channel kawan Excel buat teman-teman yang belum gabung di channel saya di channel YouTube saya silahkan klik tombol subscribe maupun klik tombol like ya agar tidak ketinggalan dan video tutorial saya yang lainnya ya terkait Excel Oke selamat pagi kawan ini tanggal 21 Mei 2023 hari Minggu masih pagi ini sebelum jalan-jalan kita inilah main-main dulu dengan Excel ya di channel kawan Excel kali ini kita akan bicarakan mengenai Excel online jadi banyak pengguna atau teman-teman Excel teman-teman pengguna Excel yang masih menggunakan versi desktop karena memang banyak benefit yang bisa ditarik dari versi desktopnya tetapi untuk versi Excel online juga bisa banyak kita raih benefit atau keuntungan dari memanfaatkan Excel online yang selama kita harus berkirim-kirim file antara teman melalui email maupun media yang lain dengan Excel online kita bisa bergerak atau mengerjakan satu file berbarengan meskipun kita berada di berbeda tempat ya Oke jadi disini saya kasih gambaran dulu terkait apa yang bisa dilakukan dengan Excel online atau kelebihan salah satu kelebihan bisa kita lakukan dengan mengerjakan file di Excel online taruhlah saya mempunyai satu file Excel ya yang isinya berupa data-data penjualan baik dari kota-kota yang ada di Indonesia yang misalnya Jakarta Surabaya Medan Makassar Jayapura dan pasar dan lain sebagainya ya tentu dari nama-namanya teman-teman tahu bahwa kota-kota ini berada tersebar ya di seluruh Indonesia jadi dengan lokasi yang jauh ini biasanya teman-teman akan akan memerlukan satu media untuk berkirim file kemudian mengerjakan file ini kemudian dikumpulkan kembali contoh misalnya saya berada di cabang yang memerlukan data-data tertentu dari dan pasar tentu akan saya minta teman yang dari dan pasar untuk membuat eh tolong buatin file Excelnya dong lalu kirim ke saya via email ya atau via WhatsApp dan sebagainya ya tentu ini bagus karena selama yang sudah kita kerjakan kita bisa kopas-kopas file tersebut dan ya bisa tahu ininya apa namanya pergerakan penjualan yang ada di dan pasar tetapi itu tidak online atau tidak langsung apa ya tidak langsung berefek ke file-nya karena kita harus menunggu file yang di update untuk dikirim via email dengan Excel online kita bisa mengerjakan satu file dikerjakan bareng-bareng dari Jakarta dari Denpasar dari Jayapura Makassar Medan dan Surabaya langsung ke file Excelnya dan Excel ini akan tampil di web tidak lagi di aplikasi Excel itu sendiri ya jadi dengan skenario ini tentu saat teman-teman Denpasar meng-input data langsung bisa ketahui langsung bisa kita ketahui update datanya atau pergerakan datanya demikian juga untuk teman-teman yang di Jakarta Surabaya Medan dan sebagainya tentu sangat menghemat resource maupun tenaga maupun usaha untuk menggabung-gabungkan data karena memang datanya sudah langsung di input oleh PIC masing-masing di masing-masing lokasi ya baik sebelum kita coba bagaimana cara membuat versi Excel online kita kita harus tahu dulu persyaratan yang harus di cukupi atau harus dilengkapi saat kita ingin menggunakan Excel online ini adalah berapa yang item yang harus teman-teman lengkapi atau harus harus teman-teman cukupi untuk membuat versi file Excel kita bisa dijadikan Excel online ya yang pertama kita harus berlangganan Microsoft Office kenapa karena memang Excel online ini akan lebih gampang saat kita setting saat kita mempunyai OneDrive sedangkan kita bisa mendapatkan OneDrive dengan akun yang kita dapat saat kita membeli atau berlangganan Microsoft Office contoh ya saat saya buka Excel saya Excel Oke saat kita buka Excel kita dihitung sebentar ya sebenarnya enggak Excel pun bisa ini aja ada PowerPoint juga tersubmit dengan nama saya saat kita membuka Excel kita buka blank book di sini bisa teman-teman tahu bisa teman-teman lihat bahwa Office secara langsung akan me-sign in akun saya ke Excel yang saya pakai ya jadi akan tertulis nama akun teman-teman di file Excel teman-teman saat teman-teman membeli Microsoft Office tentunya yang 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 enggak bajakan ya Oke kemudian saat kita sudah punya akun seperti ini dan pada saat kita membeli Microsoft Office pada awal pembeliannya kita akan diberi satu apa ya kayak kuota satu jatah tempat di penyimpanan penyimpanan klub sana yaitu kalau saya karena beli Microsoft Office 365 dan saya menggunakan akun family saya mendapat lima tera ya dan setelah kita mendapatkan kuota yang satu tera lah minimal kita harus sign in ke webnya OneDrive ya jadi saya ulang lagi yang pertama kita harus beli dulu untuk Microsoft Office nya membawa teman-teman memakai yang bajakan mau enggak itu bukan urusan saya dan bukan mengunang saya untuk bicarakan tapi intinya saat temen sudah punya akun di Microsoft 365 teman-teman akan mempunyai kuota di OneDrive langkah berikutnya adalah teman-teman pergi ke webnya OneDrive di sini kemudian teman-teman download versi OneDrive yang nanti bisa teman-teman install di desktop teman-teman atau divisi teman-teman atau di laptop teman-teman ya dan khawatir nanti linknya ini ini maupun ini yang OneDrive akan saya sertakan di deskripsi ya teman-teman ya setelah teman-teman download nanti akan ada file installer silahkan di-install file-nya ya ya silahkan di-install file OneDrive nya kemudian saat sudah sukses teman-teman teman-teman akan diminta login lagi di OneDrive nya dan saat sudah sukses tentu teman-teman akan mempunyai satu icon di bawah di sini tergantung setingan teman-teman icon dari OneDrive nya saat online di saya seperti ini mungkin enggak kelihatannya dibawah lah ini saat saya klik akan muncul OneDrive personal seperti ini ya kemudian saat teman-teman klik pada file explorer ya saat teman-teman buka di sini Explorer Explorer seperti ini Microsoft Explorer sepertinya teman-teman akan mendapati setelah install tadi ya install si OneDrive tadi tentu teman-teman akan mendapatkan satu folder tersendiri yang bernama OneDrive personal seperti ini Oke gimana saat teman-teman Scroll di sini teman-teman bisa membuat satu folder folder tersendiri teman-teman bisa membuat secara custom dengan nama yang sesuai dengan keinginan teman-teman misalnya disini saya membuat Excel belajar seperti ini saat saya klik saya bisa membuat penyimpan file membuat file disini maupun membuat folder ya kemudian kita bisa melakukan operasional apapun sama seperti di Microsoft Explorer ya kita balik lagi ke sini tadi setelah saya ingin ke web OneDrive kita install OneDrive nya setelah download tadi kemudian tempatkan file Excel ke folder di OneDrive nya jadi cukup simpel saya contohkan disini misalnya saya membuat satu file Excel bisa kasih atau saya save dulu ya saya kasih nama dengan coba OneDrive atau Excel online coba Excel online seperti ini 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 sementara saya simpel dulu di download dulu ya di folder download dulu saya save nanti saya pindahkan ke sana ke folder OneDrive nya ya misalnya saya taruh disini nomor sini saya kasih data kemudian kau ambil di bor staksi nama kawan Excel Excel Kemudian saya kasih nilai 100 misalnya seperti ini saya save kemudian Save saya kl reagis Ya teman-teman ya Nah jika teman-teman sudah terlalu buat file di folder lain-lain teman-teman bisa pergi ke folder tersebut misalnya tadi di download ya saya klik pada download ini adalah file saya tadi saya tekan ctrl i untuk meng-cut ya saya pindahkan ke si file di mana folder tersebut ada di folder one drive ya saya tadi membuat folder one drive kemudian ada membuat folder excel belajar di excel belajar ini saya membuat satu folder bernama temporari saya simpan saja disini ya di dalam folder temporari saya ctrl v saya lebarkan disini teman-teman bisa lihat statusnya ada tanda biru tadi ya kayak tanda panah biru tandanya dia masih upload data kemudian selesai dia akan menjadi centang hijau seperti ini statusnya selesai seperti ini di mana bedanya saat kita sudah mendapatkan statusnya tercentang seperti ini kita bisa men-share file ini ya oke kita balik lagi ke ini tempatkan file di folder folder one drive sudah kemudian copy link share ini yang harus kita kerjakan sekarang copy link share itu adalah seperti ini jadi setelah teman-teman menempatkan file yang tadi disini di folder one drive teman-teman kemudian klik kanan saja disini kemudian pilih pada share disini dengan simbol one drive disini ya klik kemudian teman-teman bisa men-setting beberapa parameter yang teman-teman butuhkan ya ini saya geser ke sini kemudian saya ingin membuat anyone with the link can edit karena memang saya nanti kebutuhannya adalah semua teman-teman saya yang ada di di lain tempat misalnya di jakarta dan pasar jayapura makasar medan dan sebagainya bisa mengedit jadi bisa di edit barengan bisa dikerjakan secara barengan oke kita balik lagi ke sini pilihannya adalah saat saya klik disini bisa meng apa namanya edit atau klik disini bisa untuk view saja view ini digunakan saat teman-teman tidak menginginkan file tersebut diubah oleh orang lain hanya ini men-share informasi saja ya karena saya ingin berkolaborasi sama teman-teman di banyak kota saya klik pada can edit kemudian disini saya bisa memilih ya ada motor lewat ya karena memang saya membuat tutorialnya ini di warung di teras warung sebegini jalan atau teman-teman bisa memilih untuk specific people jadi saat teman-teman pilih pada anyone siapapun yang mempunyai link nanti bisa mengedit atau teman-teman bisa memilih pada specific people disini teman-teman bisa menuliskan email atau anggota yang teman-teman bisa ini ya bisa-bisa set biasanya untuk akun yang berupa akun perusahaan teman-teman bisa memasukkan email disini sebanyak email yang teman-teman ketahui untuk perusahaannya kalau enggak perusahaan atau akun perusahaan bisa teman-teman klik atau coba juga dengan email yang sudah dipunyai teman yang lain tadi ya saya kembalikan kepada anyone karena saya ingin semua orang bisa mengedit saya punya linknya kemudian disini ada ddmddy yang tandanya adalah saat saya klik disini akan muncul tanggal tanggal ini digunakan adalah untuk batas akhir si link nanti berlaku jadi ada batas akhirnya jadi misalnya saya set disini seminggu ke depan atau tanggal 27 nah seperti ini maka nanti setelah tanda 27 tetangga 28 nya si link yang kita share nanti tidak akan bisa dipakai lagi ya karena memang ada batasnya kalau nggak salah satu bulan maksimal ya kalau nggak ini ini kita hapus aja dulu kemudian kita set password jadi jika teman-teman tidak menginginkan apa ya masih ingin teman yang lain yang punya link bisa mengedit tapi tidak sembarangan orang teman-teman bisa mencet password disini misalnya saya kasih password tiga atau saya kasih password apalah terserah sebuah kebutuhannya jadi nanti yang punya link harus mem-set passwordnya agar bisa mengedit jadi teman-teman ya karena saya tidak ingin ribet saya pilih saja seperti ini saya klik pada apply kalau sudah selesai disini ada muncul copy link anyone with link can edit ini adalah kepastian atau konfirmasi ulang dari apa yang sudah kita pilih yang tadi kemudian kita klik pada copy kaya muncul link seperti ini kita klik copy lagi kita close nah sekarang kita bisa coba untuk membuka si Excel nya ya eh tadi copy link share bagikan ke teman ini kita bagikan saja link yang tadi kita copy ya kita bisa kita kopas ke WhatsApp atau email terserah nanti teman-teman saat teman yang lain mengklik link tersebut akan langsung dibawa ke browser saya simulasikan disini saya proposisi misalnya jadi teman yang ada di Surabaya saya klik saja di web browsernya disini kemudian saya paste atau paste apa yang sudah saya copy tadi kemudian ada seperti ini link berupa web seperti ini saya tekan enter kita akan langsung dibawa ke halaman Excel yang yang sudah kita buat tadi ya menunya kita tunggu sebentar oke kita tunggu sebentar temen-temen masih loading temen-temen bisa menggunakan Firefox maupun browser yang lain nah ini adalah file yang kita buat tadi ya tapi sekarang tampilnya ada di browser ya saya pakai Firefox ini teman-teman tadi pakai Edge gagal jadi saya pakai Firefox kadang-kadang memang ada beberapa browser yang tidak support ya jadi ini adalah data yang sudah kita buat tadi nomor data nilai kawan Excel ya sekarang kita akan coba untuk mengisi di sini ya anggaplah saya berada di sini kan buka di browser yang teksannya ini adalah coba Excel online sudah berhasil simpankan OneDrive ke OneDrive nya kita kita tidak perlu login disini karena kita sudah mempunyai link ya kita coba disini pakai atau isikan data ya saya simulasikan misalnya saya berada di Surabaya saya isikan dengan nomor dua misalnya ini data dari Surabaya seperti ini ya misalnya kemudian ini saya isi dengan 200 kita tidak perlu lagi menyimpan paling ada di sini karena dia akan auto save ya ya ke auto save itu ya langsung menyimpan ya kemudian nanti saat teman-teman membuka file Excel tersebut ada file ini dan kemudian ada teman lain yang membuka file ini berbarengan akan muncul icon disini saya tidak bisa mempraktekkan karena memang saya berada hanya di satu laptop jadi tidak akan muncul icon disini jadi akan muncul gc bisa geskantributor ataupun nama sesuai yang dipakai teman yang lagi ngedit dengan akun ofisnya misalnya nama saya hero monas kemudian disini akan muncul HM ya karena inisial dari nama akun saya ya ini sudah terisi di versi Excel online ya kita coba buka di versi offline nya ya kita buka ditemporari disini saya double-click apakah file sudah langsung terisi di file saya kita coba ya kita buka dulu ya langsung terisi di sini ini data dari Surabaya ini saya minimize kita coba isikan lagi di sini nomor tiga misalnya nah ini ini adalah inisial yang saya bilang tadi ya karena saya lagi membuka di vessel versi offline nya maka akan muncul icon disini ini tandanya adalah ada orang lain yang lagi mengakses si file ini ya dengan inisial HM atau hero monas teman-teman bisa mengklik pada ikannya atau menyerup pada ikannya dan akan diberikan info nama akun plus dia lagi ngerti sel mana harapannya saat ada pemberitahuan dia mengedit di sel mana tidak berbenturan atau teman-teman tidak berbarengan mengklik atau mengedit pada sel dimana dia aktif karena tadi dikasih tahu disini dia mengedit f9 f9 disini dia lagi mengedit disini ikannya pun juga akan aktif disini ya saya coba diversi offline nya akan saya geser ke misalnya D1 disini maka yang online pun juga akan geser ke D1 disini saya coba isi disini misalnya data dari Bali saya kasih 300 kita back lagi ke versi offline nya langsung muncul data dari Bali ya begitu gampangnya teman-teman ya untuk memanfaatkan Excel online tentu dengan kolaborasi ini data-data yang berasal dari kota yang sangat jauh bisa langsung terkumpul di Excel nya kenapa saya harus menggunakan versi OneDrive nya tidak langsung dari webnya karena data yang terkumpul disini di folder bisa langsung saya download atau bisa langsung saya olah menggunakan pivotable dan sebagainya jadi ini sangat berguna saat teman-teman memerlukan collecting data atau pengumpulan data yang dipakai untuk laporan bulanan yang berasal dari gabungan banyak cabangnya Oke kurang lebihnya seperti itu kelebihan dari Excel online untuk tutorial berikutnya kita akan explore lagi terkait ini ya fitur-fitur yang ada di Excel online agar teman-teman bisa maksimalkan versi di Excel online ini sehingga tidak lagi teriak-teriak atau ini awa ke teman-teman tolong kirim dong tolong kirim dong ya inilah di era yang canggih ini semaksimal mungkin kita manfaatkan fitur yang ada ya Oke mungkin itu dulu dari saya jika teman-teman ada pertanyaan terkait Excel online ini silahkan tulis saja di kolom komentar di channel YouTube saya ini jangan lupa untuk menanyakan secara spesifik apa yang dimaksud ya jika memang memungkinkan pakai gambar atau mungkin ini teman-teman keterangan yang jelas ya Oke atau mungkin teman-teman bisa juga gabung di grup Facebook saya ya di grup bantuan makro teman-teman bisa upload di sana apa yang jadi pertanyaan teman-teman dan nanti sebisa ya mungkin akan saya jawab ya di sini teman-teman bisa gabung bantuan makro Excel VBA bisa teman-teman pelajari apa yang sudah ada di sini maupun menyampaikan pertanyaan yang teman-teman ingin tanyakan terkait Excel ya baik demikian tutorial kali ini mengenai Excel online mudah-mudahan teman-teman bisa paham apa yang ingin saya sampaikan dan memanfaatkan ilmu yang sudah saya share buat teman-teman teman-teman yang merasa video tutorial bermanfaat silahkan di-share ke teman-teman yang lain atau klik tombol like atau bahkan mungkin menyarankan teman yang lain untuk mensubscribe channel saya akan tidak ketinggalan video-video tutorial saya yang lain mengenai Excel baik demikian tutorial kali ini mudah-mudahan bisa dipahami bertemu kembali dengan saya Rumunas Prastio masih dalam kermanfaatkan tutorial di channel Kaman Excel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati